Siapa nabi yang bisa menaklukkan burung raksasa? Burung Anka adalah burung yang sangat besar. Konon bentangan sayapnya dapat menutupi sinar matahari. Lehernya panjang seperti unta dan memiliki empat sayap. Burung ini suka memangsa hewan-hewan berukuran besar bahkan manusia pun dimakannya. Menurut kisah dari Al-Kisai, burung ini tinggal di sebuah gunung yang bernama Falad. Saat telur burung-burung ini menetas, banyak manusia baik dewasa hingga anak-anak menjadi mangsanya. Sehingga kaum raksasa sangat terganggu dan akhirnya mengadu pada Nabi Han Shalah alaihi salam. Kaum raksas berjanji akan percaya kepada semua dakwah Nabi Han Shalah jika burung itu benar-benar mati. Kaum raksas sendiri adalah kaum penyembah berhala yang hidup di dekat telaga. Sedangkan Nabi Han Shalah alaihi salam adalah salah satu Nabi yang hidup di zaman Zulkarnain alaihi salam. Nama aslinya adalah Han Shalah bin Sifwan dari Bani Israel. Lalu beliau berdoa pada Allah agar melenyapkan burung-burung angka ini. Dan Allah mengabulkan doa beliau maka. Hasilnya seekor demi seekor angka berjatuhan dari angkasa dan terbakar. Hingga tidak ada lagi burung angka yang tersisa di dunia. Sayang sekali tidak ada satupun kaum raksas yang beriman kepada Allah. Kecuali seorang budak berkulit hitam, akhirnya suku raks terkena azab dari Allah. Wa'olahualam